Dengan KEROM, kita bisa lihat itu antara 3,69% sampai 2,35%. Nanti silakan saudara-saudara bisa lihat sendiri. Itu berarti ketika mereka punya PAD itu rendah, maka Provinsi Papua baru ini, biar Nungfur sampai di KEROM, itu pasti dia akan, bukan pasti, berpotensi akan kelimpungan cari dana. Jadi tidak mudah membiayai atau merawat fasilitas yang ada ketika dana yang dia memiliki itu kecil. Kenapa? Selain dia punya dana sudah dibagi-bagi karena ada Provinsi Papua baru, dia juga tidak akan dapat 1 sen pun dari Operasi PT Freeport Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang ada, hanya akan berhenti di Papua Tengah. Oke, jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ini selesai ya. Jadi yang pertama, ya minta maaf, saya mau katakan lebih baik pikir ulang rencana pemekaran. Klaim bahwa pemekaran akan memeratakan pembangunan dan kejahateraan, menurut saya tidak ada dasar ilmiahnya. Analisis IPM yang saya baru buat, saya baru tunjukkan, di dokumen ini sudah menunjukkan hal tersebut. Tetapi kalau ada yang mengotot, yang nomor 2 ya, untuk membantah asumsi saya pada nomor 1 itu, saya katakan hanya bisa dibantah apabila tersedia dana yang sangat besar untuk menolong provinsi-provinsi seperti Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, atau sebagian kabupaten di Papua Selatan. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Dananya dari mana? Saya pikir saya berhak, atau kita berhak, untuk mempertanyakan itu karena di dalam RUU yang sudah disahkan oleh DPR itu, sama sekali tidak ada urayan tentang sumber-sumber dana baru itu. Jadi kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika provinsi-provinsi itu dibangun, sementara dananya sendiri juga tidak jelas. Tambahan dana maksud saya. Yang ketiga, perbaiki tata kelola pemerintahan. Saya kira kita sudah banyak cerita tentang hal itu, saya tidak perlu ulaikan lebih jauh. Yang keempat, sebagai seorang guru, saya mau katakan mari ketimbang ribut tentang, ketimbang kita bicara pembekaran, apakah tidak sebaiknya kita fokus pada peningkatan SDM orang asli Papua. Data-data RLS yang saya kebukakan tadi itu sudah menunjukkan dengan tegas siapa yang akan memenangkan persaingan kesempatan kerja ke depan. Saya minta supaya mari kita cukupkan tenaga guru. Di seluruh tanah Papua, ini Papua dan Papua Barat, diperlukan 33 ribu orang guru baru. Bangun sekolah-sekolah untuk hampir 500 ribu orang asli Papua yang tidak bersekolah sampai saat ini. Itu angka yang tidak bisa dianggap main-main. Dan saya minta ketimbang kita sibuk dengan yang lain atau pemerintah sibuk dengan yang lain, bisakah kita bangun universitas di Pegunungan Tengah, terserah dicari tempat di mana. Supaya anak-anak saya yang ada di atas itu juga, mereka bisa sekolah dengan baik. Yang kelima, lindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam milik orang asli Papua. Tanah tidak boleh dijual. Hutan adat harus segera dipetakan dan dipetapkan. Untuk saya pribadi, ini bukan kata-kata kosong, karena dari tahun 2012 itu kita berjuang untuk hal itu dan ada menunjukkan tanda-tanda berhasil. Yang keenam, kendalikan migrasi masuk dari luar tanah Papua. Karena migrasi masuk yang tidak terkontrol, kita punya angka migrasi ini paling tinggi di dunia, itu akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Saya punya pertanyaan yang terakhir itu kepada pemerintah, kenapa harus tergesa-gesa? Apa yang buat sampai harus tergesa-gesa? Kenapa tidak bisa direncanakan dengan baik, hitung semua dengan baik, siapkan SDM terlebih dahulu, sehingga itu akan memberikan manfaat bagi semua orang. Untuk sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu, tidak ada data yang saya kemukakan di dalam pemaparan ini yang berasal dari saya sendiri, semuanya berasal dari data pemerintah, sehingga bisa dipercaya, yaitu dari Badan Pusat Statistik. Terima kasih, Marcel, Mas Rino. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa, Bapak. Dari pemaparan beliau ini menunjukkan bahwa pemekaran yang sedang diusung, kemudian menjadi pro-kontra yang terjadi ini, secara pandangan akademisi, masih harus diperhatikan, terutama adanya potensi pengabayan hak asasi orang asli Papua menjadi tuan, menjadi bukan seperti orang yang terpinggirkan, atau paling tidak dari para peneliti lebih menyebutnya itu termarginalisasi. Mungkin itu yang dapat lihat dari indikatornya dari IPM tadi, yang disampaikan oleh Pak Agus. Mungkin selanjutnya, saya juga ingin pindah kepada pembicaraan kita yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh mewakili Majelis Rakyat Papua, oleh Bapak Beni Sueni, berkaitan dengan pertanyaan besar mengenai, kalau melihat dengan realitas, kira-kira asal-usul tentang aspirasi keberlanjutan otonomi khusus, meskipun sudah berjalan, karena ada indikasi dalam demonstrasi yang kemudian ditampilkan oleh masyarakat itu, masih ada suara-suara bahwa pencabutan harus dicabut. Kemudian juga ada indikasi dari pernyataan-pernyataan yang lahir dari masyarakat juga, bahwa pemekaran dari otonomi ditolak. Tapi, informasi seperti ini kemudian dituding oleh pemerintah melalui badan-badan yang dilakukan riset misalnya, bahwa dalam hal ini misalnya Mahfud MD selaku Menkopel Hukam menyatakan bahwa 82 persen orang Papua pro pemekaran daerah otonomi baru. Dalam kenyataannya misalnya masyarakat masih ada yang resisten terhadap kebijakan tersebut. Sehingga dapat memberikan penjelasan dari Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultur orang asli Papua dapat memberikan penjelasan mengenai ini. Kemudian yang kedua kira-kira upaya-upaya dari Majelis Rakyat Papua sementara ini untuk mengawal aspirasi menyangkut dengan hak orang asli Papua sendiri sejauh ini seperti apa yang ingin kami ketahui. Demikian untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Beni Sueni untuk menyampaikan. 15 menit ke depan. terima kasih. Bapak suaranya belum keringinan. Bapak suaranya tidak. Salam sore selamat sore terima kasih. terima kasih. terima kasih. maaf maaf mas proponnya masih terganggu Bapak boleh perhatikan agak jarak ya masih terkabur suaranya belum begitu clear untuk ditangkap Ini kayak macam bagaimana Bagaimana suara saya? Jelas, clear Rupanya harus pakai headset ini Terima kasih sekali lagi untuk mengundang MRP Sebagai salah satu narasumber dalam diskusi publik ini Yang mana seharusnya ketua MRP yang diundang Tetapi karena beliau ada kegiatan lain yang harus diikuti Beliau menunjuk saya sebagai ketua panitia musyawara di MRP Menjadi narasumber dalam diskusi publik ini Tadi di Marcelo Nio Pigai sebagai moderator Sudah menanyakan kepada kami MRP Bagaimana aspirasi yang sudah masuk Terutama aspirasi dari masyarakat akar rumput Yang menolak tentang otonomi khusus di Papua Oleh karena itu, saya pikir Diskusi ini sangat tepat Karena tentu Yang pertama Saya ingin mengajak Kita untuk melihat perspektif Kedudukan dan peran Majelis Rakyat Papua Sebagai representasi kultural orang asti Papua Yang memiliki kewenangan tertentu Dalam rangka perlindungan hak-hak orang asti Papua Dengan berlandaskan pada penghormatan Terhadap adat dan budaya Pemberdayaan perempuan dan pementapan kehidupan beragama Nah, pertama-tama tentu MRP ini merupakan lembaga negara Atau lembaga pemerintahan di provinsi Papua Yang dibentuk oleh regulasi Atau peraturan perundang-undangan Khususnya pada pasal 5 undang-undang nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua Selanjutnya Tugas kewenangan hak dan kewajiban MRP Itu diatur dalam pasal 19 sampai 25 Undang-undang nomor 21 Tentang Otsus Papua Jadi Pemerintahan provinsi Papua itu Terdiri dari tiga kelembagaan Yang pertama adalah DPRP sebagai badan legislatif Kemudian pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif Dan dalam rangka penyelenggaran Otsus Dibentuklah Majelis Rakyat Papua Yang merupakan lembaga perwakilan orang asli Papua Yang melaksanakan tiga fungsi Yaitu Afirmasi Proteksi dan empowerment Atau pemberdayaan Nah, mengapa saya harus menjelaskan posisi MRP ini? Karena Ada pihak-pihak tertentu Yang mencoba memframing MRP Sebagai lembaga politik Atau MRP hanya menyeluruhkan aspirasi politik Jadi seolah-olah diframing bahwa Ketika MRP menyalurkan aspirasi Penolakan pembentukan DOB Itu adalah aspirasi politik yang MRP teruskan Padahal Pertanyaan kita adalah Aspirasi yang disampaikan oleh siapa dan kepada siapa Kalau aspirasi penolakan DOB disampaikan oleh masyarakat Orang asli Papua Terkait dengan penolakan DOB Dan disampaikan kepada MRP Maka sesungguhnya masyarakat orang asli Papua ini Menyadari bahwa MRP Sesuai pasal 20 ayat 1 huruf E Pada undang-undang OTSUS itu Berkewenangan memperhatikan dan menyalurkan aspirasi Pengaduan masyarakat adat Umat beragama Masyarakat perempuan Dan masyarakat pada umumnya Yang menyangkut hak-hak orang asli Papua Dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya Dalam pasal 20 ini juga tidak ada klasifikasi gitu Ini aspirasi politik Aspirasi bukan politik Aspirasi hukum Aspirasi sosial Tidak ada yang disebutkan adalah aspirasi Dari orang asli Papua Yang disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua Sebagai lembaga perwakilan orang asli Papua Dan ini tentu related dengan pasal 76 ayat 1 Dimana disebutkan bahwa pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi Dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP Setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh Kesatuan sosial budaya Kesiapan SDM Kemampuan ekonomi Dan perkembangan di masa datang Jadi Saya pikir ini yang harus Kita dudukan gitu Ini ada pihak-pihak tertentu Ada oknum-oknum tertentu Yang mencoba framing MRP MRP ini sudah jadi lembaga politik Yang melakukan roadshow di Jakarta Dan sebagainya Dan sebagainya Dan ini saya pikir Harus kita luruskan Bahwa MRP bekerja Berdasarkan peraturan perundang-undangan MRP tidak bekerja di luar konstitusi Ada juga yang memframing bahwa MRP Ketika menggugat Uji material di mahkamah konstitusi Sesungguhnya melawan negara Siapa yang melawan negara? Justru MRP mempertanyakan Bahwa negara telah Apa namanya Mendegradasi peran MRP Di dalam undang-undang yang dibuatnya sendiri Ini jadi big question untuk kita gitu Nah kemudian yang kedua Dari perspektif regulasi ya Kalau kita lihat perubahan kedua Undang-undang OSUS yang ditetapkan Melalui undang-undang nomor 2 tahun 2021 ya Yang dilakukan pemerintah pusat Saya pikir dengan sendirinya Melanggar regulasi yang dibuatnya sendiri Yaitu pasal 77 Yang menyebutkan bahwa usul perubahan Atas undang-undang ini dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua Melalui MRP dan DPRP kepada DPR Atau pemerintah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nah frasa dapat diajukan Itu menjadi bias dan multitafsir Yang secara hukum menimbulkan ketidakpastian hukum Dan menimbulkan konflik dan perdebatan Di tengah masyarakat Papua gitu Dan berbagai lembaga yang ada Sesungguhnya menurut Pak Yoram Wamro Salah satu staf ahli MRP Dan juga merupakan salah satu tim penyusun Undang-undang nomor 21 ya tahun 2001 Yang tentu bersama-sama dengan Pak Agus Sumule Pada saat itu ya Menyusun draft undang-undang osus Menyebutkan bahwa sesungguhnya pasal 77 Itu merupakan pasal konsensus Antara negara dengan rakyat Papua Bahwa setiap mau ada perubahan undang-undang osus Harus melalui rakyat Papua Yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua dan DPRP Oleh karena itu menurut Pak Yoram Wamro Pasal ini sifatnya imperatif gitu Artinya memaksa Perubahan undang-undang osus Dapat dilakukan apabila melalui rakyat Papua Tidak boleh melalui yang lain-lain Kalau rakyat Papua tidak menginginkan perubahan undang-undang osus Maka undang-undang itu tidak boleh diubah Itulah makna dari pasal 77 Nah namun pemerintah pusat Saya pikir kita ketahui bersama Terburu-buru melaksanakan proses perubahan undang-undang osus Tanpa melibatkan rakyat Papua Melalui MRP dan DPRP Nah yang ketiga Saya pikir terkait dengan pemekaran DOB Aspirasi penolakan DOB yang kami terima banyak itu Tanggal 24 Maret 2022 Misalnya MRP menerima aspirasi dari Solidaritas Mahasiswa dan BEM Uncen Mungkin adik-adik dari BEM Fisip Uncen Termasuk yang datang bertemu dengan Pak Ketua MRP Di kantor MRP pada saat itu Saya sendiri tidak ikut Dan juga dari demo-demo yang terjadi Di berbagai kebupaten Di Jaya Wijaya, di Paniai Para anggota DPRD-nya datang ke MRP Dan menyerahkan aspirasinya Ada demo Paniai tanggal 14 Maret 2022 Dan sebagainya Jadi Saya pikir MRP Menerima aspirasi penolakan DOB ini dari grassroots Sementara kalau aspirasi yang mendukung DOB Mungkin terkait dengan Provinsi Papua Selatan Barangkali sudah pernah disampaikan ya Di MRP periode yang lalu gitu Tapi pada saat ini Saya pikir Sebagai Ketua Panmus ini di MRP Saya belum melihat usulan Mendukung DOB Papua Selatan Kalau Papua Selatan kan sudah dari dulu ya Mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu Tapi Aspirasi yang mendukung Pembentukan DOB Di Provinsi Pegunungan Tengah Dan Papua Tengah Tidak pernah datang ke MRP Tiba-tiba kita dengar Kita baca di berbagai media masa Oh Sudah ada deklarasi di gedung-gedung Yang mewah, tertutup Kemudian bertemu dengan Macam-macam orang di Jakarta gitu Lalu Kemudian Apa namanya Ada keputusan seperti itu Tapi kalau aspirasi yang menolak DOB Semua pasti datang ke MRP gitu Dan kita terima Sesuai pasal 20 Ayat 1 Ruf E tadi Nah Menkopolhuka Mahfud M.D.ni Yang mendampingi Presiden Jokowi ya Menerima MRP dan MRPB Pada tanggal 25 April 2022 Yang lalu di Istana Negara Jakarta Pada saat itu saya juga hadir Mendampingi Pak Ketua dan Wakil Ketua 1 MRP Nah beliau menyampaikan bahwa Banyak usulan pemekaran dan pembentukan DOB Dari masyarakat Papua Pertanyaan kita ini masyarakat Papua yang mana Apakah masyarakat elit Papua Yang terdiri dari para bupati Anggota DPRD Dan mungkin pentolan-pentolan yang lain gitu Ataukah masyarakat grassroots gitu Karena Apa namanya Ya pertanyaan kita selanjutnya Mengapa aspirasi itu tidak dibawa Ke MRP gitu Sebagai Sesuai dengan pasal 7 plenam Di Undang-Undang nomor 21 2001 Mengamanatkan bahwa Semua proses pemekaran melalui MRP Kecuali di Undang-Undang nomor 2 Dimana terjadi perubahan kedua Maka ditambah ayat 2 dan 3 dan seterusnya gitu Dimana pemerintah pusat dan DPR punya kewenangan Untuk melakukan pemekaran itu Juga tadi Ada pernyataan dari Menkopol Hukam ya Bahwa ada 82 persen masyarakat Papua mendukung DOB Nah pertanyaan kita Kapan survei itu dilakukan Lembaga mana yang mensurvei Apa metodologinya Berapa jumlah respondennya Dan Kapan survei itu dilakukan Perasaan kita Sehingga kita sebagai orang asyik Papua ini Tidak pernah ditanya-tanya Atau dikirim responden Atau polling dan sebagainya gitu Nah oleh karena itu Saya pikir Klaim ini Harus kita klirkan gitu Nah MRP Sudah bersihpakat Untuk menyurati Menkopol Hukam Untuk mempertanyakan gitu Sesuai dengan Undang-Undang Informasi Kita ingin Keterbukaan Informasi Sehingga Menkopol Hukam Perlu menjelaskan Hal-hal yang kita tanyakan tadi gitu 82% ini dari mana Karena kenyataannya Fakta di lapangan Wah ini banyak masyarakat Yang menolak pembentukan DOB tersebut Nah saya pikir Itu yang Selanjutnya Dari perspektif regulasi ya Perspektif regulasi Saya pikir pertanyaan besar Bagi kita adalah Pemekaran ini untuk siapa Lalu apa dasar pemekaran Apakah Dasar pemekaran ini Analisa intelijen Sesuai pernyataan Mendagri Tito Karnavian Atau Ini kebutuhan masyarakat Atau kebutuhan elit politik Yang Sedikit lagi sudah Hampir masa jabatannya habis Supaya ada lahan baru Apakah Atau Untuk kesejahteraan masyarakat Orang asli Papua Lalu bagaimana Pemikiran kita ya Tadi Pak Agus sudah jelaskan mengenai IPM ya Ya IPM dengan Angka yang sangat rendah sekali Baik di Papua Selatan Calon Papua Selatan Atau di Pegunungan Tengah Atau di Papua Tengah Ini Apa namanya Sangat Apa Meresaukan kita ya Apakah Dengan pemekaran ini Masyarakat kita yang Sudah Ada Yang Apa namanya Tadi Pak Agus sebutkan Untuk Apa namanya Masa sekolahnya yang Hanya 3 tahun 5 tahun Apakah turun Dapat bersaing atau tidak Nah Saya pikir ini juga Yang harus kita pikirkan Bersama gitu Nah Kalau kita lihat Pemekaran yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 76 Dimana Pasal Ayat 1 Pemekaran Dapat dilakukan Dengan persetujuan MRP dan DPRP Tapi kemudian Ditambah ayat 2 Dimana Pemekaran Dapat dilakukan Oleh pemerintah Dan DPR RI Nah Ini Saya pikir Apa namanya Menjadikan Pengaturan Pemekaran Dalam Undang-Undang Otsus Menjadi Ambigu Karena Kalau kita Bicara Meriver pada Pasal 76 Ayat 2 Maka Sesungguhnya Sama saja Dengan pemekaran Sesuai Dimekanisme Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Artinya Itu Pemekaran Sama dengan Provinsi Lain di Indonesia Lalu Kenapa Pemekaran Dimasukkan Dan Diatur Dalam Undang-Undang Otsus Kalau tidak Ada yang Khusus Kalau Pemekaran Menggunakan Ayat 2 Dari Pasal 76 Ya sama Aja Dengan Undang-Undang 23 2014 Tentang Pemerintah Daerah Artinya Mekanismenya Sama dengan Provinsi Dan Kabupaten Yang lain Di Indonesia Tapi Kalau Mau Hanya Fokus Diatur Dalam Undang-Undang Otsus Maka Seharusnya Hanya Satu Pasal Pemekaran Harus Melalui MRP Dan DPRP Nah Itu Sebabnya Ini Menjadi Salah satu Materi Mahkamah Konstitusi Jadi Ini yang Saya kira Harus Disadari Oleh Pemerintah Juga Karena Kalau Kita Bicara Pemekaran Tadi Bagus Jelaskan Tentang IPM Tapi Kalau Kita Lihat Bagaimana Agar Pemekaran Yang Ada Itu Bisa Memberi Impact Terhadap Orang Asli Papua Bukan Hanya Menghabiskan Apa Namanya Ya Ini Kalau Kita Baca Di Editorial Jakarta Post Pada April Kemarin Itu Judulnya Divide And Rule Papua Jadi Melalui Pemekaran Hanya Untuk Memeca Beladan Memerintah Papua Lalu Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Otsus Ini Ya Belum Dijalankan Dengan Baik Ini Pasal-pasal Dan Ayatnya Yang 19 Pasal Belum Belum Apa Namanya Belum Diterjemahkan Secara Baik Jadi Ini Perubahan Undang-Undang Otsus Yang tergesa-gesa Karena Kalau kita Bicara Undang-Undang Otsus Yang pertama Yang disusun Pak Agus Pak Yora Moamro Dan teman-teman Sesungguhnya Kita memiliki 24 Kewenangan Kewenangan Khusus Yang selama 20 Tahun Ini Hanya Terlaksana Hanya Empat Saja Selama 20 Tahun Mungkin Waktu itu Adik Adik Marcelino Baru Umur Berapa Itu Di 2001 Nah Itu Hanya Empat Saja Yang Terlaksana Yang Pertama Pembentukan MRP Di Pasal 5 Yang Kedua Pengangkatan 1 4 Kursi GPRP Di Pasal 6 Yang Yang Ketiga Gubernur Dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua Di Pasal 12 Dan Yang Keempat Dana Otsus Di Pasal 34 Yang Lainnya Di Pasal 1 Lambang Daerah Berbentuk Bendera Lagu Panji Kebesaran Di Pasal 28 Partai Politik Di Pasal 45 Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM Dan Komnas HAM Di Papua Tidak Ada Sampai Hari Ini Wasap Punya Waktu Sudah Habis Jadi Saya Pikir Ini Hal-hal Yang Kita Bicara Pemekaran Sementara Realisasi Dari Undang Undang Otsus Sampai Sekarang Be Question Bagi Kita Semua Oleh Karena Itu Saya Setuju Dengan Pak Agus Tadi Bahwa Se-yogianya Pemekaran Ini Harus Kita Tunda Dulu Kita Tunda Sampai Dengan Keputusan Uji Material Di Mahkamah Konstitusi Atau Bila perlu Kita Tunda Sampai Pemilu Supaya Ada Persiapan Kita Kaji Dulu Katanya Sudah Ada Kajian Dari Ugem Yang Melatar Belakangi Atau Mendasari RUU Yang Tiga RUU Di DPRRI Tapi Ini Juga Harus Kita Lihat Secara Komprehensif Bagaimana Jaminannya Apakah Adik Marcelino Terus Adik-adik Yang Kuliah Di Uncen Kuliah Di Jawa Kuliah Di Luar Negeri Setelah Pulang Tamat Bisa Diterima Langsung Di Tiga Provinsi Ini Kemarin Siapa Namanya Menpan Pak Cahyokumolo Ada Bilang Terima Terima Apa Namanya AISEN AISEN Orang Asli Papua Untuk Ditempatkan Tiga Provinsi Ini Ini Gula-gula Politik Apa Yang Ditawarkan Cahyokumolo Kita MRP Mendampingi Orang Masuk IPDN Mau Tes Polisi Tes Tentara Saja Sulit Setengah Mati Jangan Tipu-tipu Kita Lagi Dengan Itu Keponakan Saya Banyak Tes Polisi Tes ASN Segala Macem Sudah Berkali-kali Bertahun-tahun Tidak Tembus Apakah Apakah Ada Jaminan Bahwa Di Provinsi Baru Yang Kalian Bentuk Ini Bisa Diterima Orang Asli Papua Di Sana Kalau Kita Bicara Bicara Di Anggota DPR Kita Bicara Di Provinsi Papua Selatan Kalau Kita Lihat Di Kabupaten Merauke Kabupaten Merauke Dari 30 Kursi 7 Kursi Apa Namanya 30 Kursi Kemudian Hanya 27 27 Kursi Itu Diisi Oleh Orang Non Papua Kemudian 3 Kursi Diisi Oleh Orang Papua Nah Di Kabupaten Bovendigul Dari 20 Kursi 14 Non Papua 6 Orang Papua Juga Kabupaten Asmat 25 Kursi 11 Orang Non Papua 14 Orang Asli Papua Artinya Orang Asli Papua Masih Kalah Jauh Nah Di Undang Undang Otsus Mengatur Lagi Bahwa Ada Di DPRK Di Kabupaten Ada 1 Sepere 4 Kursi Jadi Artinya Kalau Kita Contohkan Kita Simulasi Di Kabupaten Merauke Dari 30 Kursi Berarti Dari 1 Sepere 4 Itu Ada Tambahan 7 Kursi Pengangkatan Berarti Di Kabupaten Merauke Nanti Ada 37 Kursi Di DPRD Nah 37 Kursi Itu Berarti 7 Kursinya Adalah Orang Asli Papua Karena Dari Pengangkatan Nah Kemudian 3 Dari Kursi Pemilihan Itu Orang Asli Papua Juga Nah Sehingga Kalau Kita Lihat Dari 37 Kursi Hanya 10 Orang Asli Papua Sedangkan 27 Orang Non Papua Nah Apakah Dengan Pembentukan Provinsi Papua Selatan Orang Asli Papua Di Merauke Mapi Asmat Dan Bovindigul Bisa Bersaing Gak Gitu Kalau Bisa Ya Tidak Apa Nah Tapi Kalau Tidak Bisa Ya Mari Kita Pikirkan Gitu Kita Kaji Dengan Baik Kita Rapikan Dulu Undang Undang Oksis Supaya Ada Jaminan Gitu Bahwa Orang Asli Papua Dapat Menjadi Tuan Sampaikan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Wah Terima Kasih Bapak Beni Ini Sudah Cukup Komprehensif Dapat Menjelaskan Tadi Dua Pertanyaan Bahkan Cukup Menjalar Dan Mengakomodir Di luar Dari Pertanyaan Tapi Konteksnya Seperti Yang Kita Bahas Pada Topik Yang Kita Angkat Bahwa Ternyata Ini Kayak Semacam Terkesan Kalau Dibawa Di Rakyat Menolaknya Lebih Banyak Kemudian Dari Suara Pemerintah Mulai Ada Lebih Banyak Menerima Ini Semacam Model Kemungkinan Bisa Diduga Bahwa Buatan Buatan Atau Karak Disebut Manusia Boneka Begitu Boneka Buatan Jakarta Untuk Menjadi Sample Untuk Mendorong Daerah Pemekaran Otonomi Baru Kemungkinan Kemungkinan Itu Bisa Terjadi Apalagi Tadi Banyak Informasi Berdasarkan Kenyataan Disampaikan Bahwa Ada Dominasi Dominasi Yang Terjadi Dari Kebanyakan Migran Yang Mulai Memasuki Di Dalam Kependudukan Di bagian Kursi Legislatif Kemudian Juga Tidak Menutup Kemungkinan Di bagian Pelayanan Publik Yang Disebut Kebicaraan Afirmasi Itu Sendiri Belum Mencapai Tujuan Daripada Otonomi Khusus Itu Sendiri Untuk Melindungi Memperdayakan Bahkan Untuk Berpihak Pada Orang Asli Papua Sendiri Baik Sini Saya Akan Memberikan Kesempatan Selanjutnya Juga Untuk Disampaikan Oleh Amnesty Internasional Indonesia Dalam Hal Ini Melihat Dengan Polemik Soal Kebijakan Otonomi Khusus Juga Dengan Pemekaran Dari Otonomi Baru Itu Sendiri Terkesan Seperti Kita Sudah Bisa Memotret Beberapa Aksi Aksi Yang Dilakukan Kemudian Dalam Proses Perjalanan Otonomi Khusus Itu Sendiri Berlangsung Barangkali Ada Implikasi Yang Menunjukkan Pelanggaran Terhadap Hak Orang Asli Papua Sendiri Sehingga Disini Kami Ada Beberapa Pertanyaan Yang Mungkin Jadi Pertanyaan Umum Yang Akan Mengantarkan Untuk Memberikan Penjelasan Dari Amnesty Internasional Indonesia Bahwa Bolehkah Menjelaskan Potret Pelanggaran HAM Orang Asli Papua Dalam Pro-Kontra Isu Keberlanjutan Otus Dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Tanah Papua Dan Menjelaskan Juga Keberadaan Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua Dalam Misalnya Amnesty Melihat Permusan Otonomi Khusus Itu Sendiri Dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Dari Pertanyaan Pertanyaan Pada Intinya Apakah Dapat Menyakomodir Hak Orang Asli Papua Di Dalam Seperti Tadi Ada Disebutkan Beberapa Hal Tidak Hanya Menyangkut Dengan Pemerintah Melihat Kesejahteraan Dari Sisi Pendidikan Ekonomi Kemudian Kesehatan Tetapi Menyangkut Dengan Hak Sipol Daripada Orang Asli Papua Sendiri Mungkin Yang Dapat Ditanyakan Saya Beri kesempatan Kepada Kakak Saskia Untuk Dapat Menjelaskan 15 Menit Kedepan Oke Selamat Sore Teman Teman Semua Mau Cek Saja Suara Saya Bisa Didengar Dengan Baik Bisa Oke Selamat Sore Teman Teman Semua Luar Biasa Kita Sudah 99 Orang Di Zoom Ini Dan Saya Dengar Ada Livestream Di Youtube Juga Sejauh Ini Ini Salah Satu Diskusi Yang Diinisiasi Teman-teman Aktifis Muda Yang Luar Biasa Besar Minat Dan Ketertarikannya Dari Para Rekan-rekan Muda Yang Lain Yang Mau Tahu Lebih Banyak Tentang Isu Pelanggaran HAM Dan Bagaimana Kita Bisa Kontribusi Di Dalamnya Salam Hormat Buat Bapak Agus Jika Masih Ada Di Sini Dan Juga Bapak Beni Yang Sudah Menyampaikan Banyak Hal Ini Saya Sebagai Salah Satu Pembicara Tapi Saya Luar Biasa Dari Tadi Yang Saya Catat Ini Saya Yang Jadi Belajar Jadi Terima Kasih Untuk Bapak Penjelasannya Dan juga Teman-teman Dari Unipa Uncen Grup Aksi East Indonesia Movement Dan teman-teman UIN di Jakarta Dan Universitas Air Langga Di Surabaya Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ini Oke Saya Akan Mulai Dengan Berbagi Layar Saya Saya Akan Share Screen Oke Apakah Bisa Dilihat Layar Saya Bisa 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 Ya Oke Jadi Salah Satu Yang Dilingatkan Oleh Teman-teman Panitia Yang Diharapkan Dari Amnesty Internasional Indonesia Untuk Berbagi Adalah Tentang Potret Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Papua Dalam Keberlanjutan OTSUS Ini Yang Sudah Dimulai Di 2001 Dan Juga Rencana Pemekaran DOB Dan Juga Menjelaskan Keberadaan Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua Itu Sendiri Dalam Perumusan Yang Selama Ini Sudah Berjalan Sudah Diputuskan Ada Dimana Sebenarnya Perspektif HAM Itu Saya Ijin Dari Dua Poin Yang Dimintakan Nama 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 Teman Panitia Untuk Saya Jelaskan Mewakili Amnesty Indonesia Saya Akan Bagi Menjadi Tiga Tahap Yang Pertama Adalah Menjelaskan HAM Rekan-rekan Saudara-saudara Di Papua Secara Keseluruhan Dan Yang Kedua Adalah Tentang Potret Pelanggaran HAM Itu Sendiri Dan Yang Ketiga Adalah Bagaimana Itu Semua Berhubungan Dengan Pro-Kontra Dan Perumusan Otonomi Khusus Dan Rencana Dan Pemekaran DOB Aku Harap Teman-teman Bisa Menghubungkan Semuanya Dari Dua Pembicara Kita Tadi Poin Pertama Dari Bagian Pertama Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Tiga Perspektif Ada Tiga Perspektif Hak Asasi Manusia Yang Dimiliki Oleh Saudara-saudara Kita Di Papua Kita Semua Bahwa Kita Sebagai Umat Manusia Kita Sebagai Mahluk Hidup Kita Punya Hak Universal Yang Semua Orang Sama Di Seluruh Dunia Berikutnya Kita Punya Juga Hak Hak Konstitusional Sebagai Warga Negara Dan Juga Orang Asli Papua Memiliki Hak Hak Hukum Legal Sebagai Masyarakat Adat Tiga Perspektif Ini Yang Akhirnya Menjadi Dasar Ketika Kita Bisa Menyampaikan Apakah Iya Ada Pelanggaran HAM Di Papua Dan Ketika Ada Orang Bertanya Pelanggaran HAM Seperti Apa Yang Terjadi Di Papua Ini Referensinya Tentang Tiga Perspektif Hak Asasi Itu Sendiri Hak Universal Hak Konstitusional Sebagai Negara Dan Hak Hukum Legal Sebagai Masyarakat Adat Kita Akan Lihat Satu-satu Hak Universal Sudah Pasti Bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Yang mana Indonesia Meratifikasinya Juga Itu Mengikat Pemerintah Indonesia Untuk Mau Ngakui Bahwa Seluruh Warga Negara Indonesia Itu Perlu Dihargai Dihormati Dijunjung Tinggi Dan Dilindungi Haknya Oleh Negara Hukum Dan Pemerintah Setiap Orang Perlu Dilindungi Harkat Dan Martabat Kalau Teman-teman Aktifis Dari Chapter UNIPA UNCEN UNER East Indonesia Movement Dan UIN Juga Dan Teman-teman Aktifis Yang lain Yang Sudah Hadir Ada Setiap Kita Diskusi Kita Mengingatkan Bahwa Hak Asasi Manusia Seharusnya Semua Orang Sama Tapi Bagaimana Implementasinya Itu Yang Berbeda Dan Kita Selalu Tahu Yang Sering Kita Jadikan Dasar Ketika Kita Menuntut Pemerintah Ketika Kita Tanda tangan Petisika Ketika Kita Berkampanye Ada Tiga Hal Karena Negara Dengan Meratifikasi Deklarasi HAM Ini Ada Tiga Tanggung Jawab Negara Apa Mereka Bertanggung jawab Untuk Memenuhi Mereka Bertanggung jawab Untuk Menghormati Dan Melindungi Setiap Manusia Yang ada Di Dalam Ini Adalah Dokumen Dokumen Banyak Singkatannya Teman-teman Bisa Baca Lebih Jauh Ini Semua Tersedia Di Internet Dan Berikutnya Adalah Hak Universal Sebagai Orang Asli Bahwa Ada Setidaknya Delapan Tentang Konsultasi Hak Atas Tanah Atas Budaya Mempromosikan Hak Masyarakat Adat Dan Seperti Yang Adat Nomor Satu Adalah Pengakuan Dan Keluarga Negaraan Kalau Tadi Bapak Benny Sharing Bahwa Dimana Posisinya Ketika Seringkali Entah Itu Dari Aparat Pemerintahan Atau Dari Masyarakat Umum MRP Itu Seringkali Diframing Sebagai Sesuatu Yang Tidak Sesuai Padahal Hak Hak Universal Sebagai Masyarakat Adat Ini Juga Dijadikan Dasar Pembentukan MRP Berikutnya Tentang Hak Konstitusional Sebagai Warga Negara Teman-teman Bisa Baca Ini Di Undang-Undang Dasar 45 Ini Semua Ada Bahwa Berhak Atas Pengakuan Memiliki Kedudukan Yang Sama Tidak Ada Kecualinya Dan Lain Sebagain Negara Bertanggung Jawab Itu Semua Ada Jadi Teman-teman Bisa Melihat Itu Semua Bahwa Ada Dasarnya Ketika Kita Mengkampanyekan Dan Menuntut Sesuatu Semua Itu Ada Dasarnya Yang Sudah Disetujui Negara Lalu Ini Masuk Ketahap Kedua Tentang Potret Perlanggaran HAM Di Papua Kalau Orang Bertanya Emang Adakah Perlanggaran Di Papua Teman-teman Bisa Jawab Dengan Ini Bahwa Tadi Seperti Yang Pak Agus Bilang Kita Kalau Bicara Saja Tidak Pakai Data Orang Orang Seringkali Tidak Percaya Atau Framing Framing Tadi Istilah Fabemi Dan Ini Salah Satu Hasilnya Bahwa Data Yang Kita Dapat Dari 2018 Sampai 2001 Cuma Tiga Tahun Saja Bahwa Berikut Ada Kasus Kasus Yang Sampai Sekarang Belum Selesai Atau Unlawful Killing Itu Disebutnya Pembunuhan Di Luar Hukum Ketika Ada Pembunuhan Pembunuhan Yang Terjadi Di Tanah Papua Tapi Tidak Selesai Tidak Diusut Tuntas Dan Itu Dilakukan Oleh Security Forces Disini Ditulis Aparat Keamanan Ada Lagi Disini Adalah Alleged Involvement Dari Pihak Pemerintahan Dan Ini Semua Datanya Tersedia Teman-teman Bisa Cari Di Website Amnesty Tentang Hasil Laporan Ini Keterlibatan Polisi Militer Gabungan Militer Polisi Itu Semua Ada Datanya Dan Ini Tidak Selesai Ada Dimanakah Petanya Ini Ada Terjadi Semua Dan Ini Teman-teman Bisa Lihat Atau Mungkin Ini Data Yang Kita Dapat Mungkin Teman-teman Punya Informasi Yang Lebih Banyak Lagi Bahwa Ini Benar Terjadi Ini Berdasarkan Data Yang Kita Seringkali Kerjasama Jadi Tidak 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 Hanya Amnesti Saja Yang Cari Data Bahwa Ini Yang Terjadi Di Lapangan Lalu Selain Dengan Unlawful Killing Atau Pembunuhan Di Luar Hukum Tadi Yang Dilakukan Berdasarkan Berdasarkan Riset Di Lapangan Bahwa Itu Terjadi Atas Yang Dilakukan Oleh Aparat Negara Lalu Ada Bentuk Pelanggaran Ham Lain Teman-teman Banyaknya Mungkin Sudah Mendengar Tentang Perencanaan Blok Wabu Perencanaan Pertambangan Di Intan Jaya Di Blok Wabu Secara Khusususnya Tapi Kenapa Rencana Penambangan Ini Menjadi Problematis Apa Yang Terjadi Sudah Pasti Kita Tahu Tentang Militerisasi Di Sana High Securitization Securitization Yang Tinggi Ada Pembatasan Ruang Gerak Atau Penggunaan Alat Elektronik Yang Seharusnya Itu Menjadi Hak Privasi Setiap Orang Ada Juga Kekerasan Terhadap Penduduk Lokal Dan Internal Displacement Atau Istilahnya Orang-orang Lokal Yang Harus Berpindah Tempat Karena Situasi Yang Membahayakan Mereka Ini Contoh Militerisasi Militerisasinya Ada 17 Post Dari Pihak Keamanan Di Intan Jaya Sendiri Saya Mendengar Ada Update Terbaru Dari Sisi Angkanya Sempat Berkurang Dan Lain Sebagainya Tapi Ini Adalah Data Yang Kita Dapat Dari Terakhir Riset Ini Dikeluarkan Kita Publikasi Launching Riset Ini Bulan Lalu Dua Bulan Lalu Bulan Maret Ada Juga Data Ini Menyambung Dengan Pembunuhan Di Luar Hukum Tadi Bahwa Dari 2020 Sampai 2021 Saja Sudah Ada 15 Korban Dan Ini Terjadi Periode Yang Sama Dan Ini Poin Lainnya Tentang Pembatasan Ruang Publik Kita Melakukan Wawancara Langsung Dengan Kawan-kawan Yang Berada Hidup Tinggal Di Itar Jaya Di Daerah Blok Wabu Bahwa Ketika Mau Belanja Saja Harus Ditanya Kampung Dimana Dari Pulang Belanja Mau Kemana Barang-barang Belanjaan Ditanya Tanya Lalu Ada Displacement Perpindahan Masyarakat Yang Harus Berpindah Mengungsi Karena Adanya Konflik Senjata Kekhawatiran Terjadi Dan Ini Dia Masalahnya Kalau Misalnya Tadi Kita Balik Ke Isu Yang Pertama Materi Yang Pertama Tadi Saya Sampaikan Ada Pelanggaran Dari Hak Sipil Dan Hak Politik Yang Dimiliki Oleh Orang Asli Papua Dari Yang Tadi Kita Bilang Pembunuhan Di Luar Hukum Dari Rencana Penambangan Blok Wabu Itu Sudah Dilanggar Ada Juga Hak Masyarakat Adat Yang Tadi Kita Lihat Sudah Terlanggar Dan Ada Dalam Konteks Aktivitas Bisnis Itu Sebenarnya Ada Unsur HAM Di Sana Yang Kita Akan Gali Lebih Jauh Sebenarnya Dibilang Bahwa Indonesia Sudah Meratifikasi Hukum HAM Internasional Itu Secara Negara Hak Asasi Manusia Itu Dilindungi Di Undang Undang 45 Lalu Berkaitan Dengan Masyarakat Adat Itu Ada Tadi Di Pasal 18 Dan Lain Sebagainya Dan Dari Keterkaitannya Dalam Konteks Aktivitas Bisnis Karena Tadi Kita Sedang Membahas Tentang Rencana Penambangan Sebagai HAM Itu Perusahaan Aktivitas Bisnis Apapun Harus Menghormati Prinsip Persetujuan Bebas Yang Didahulukan Dan Diinformasikan Dari Masyarakat Adat Jadi Kalau kita Sudah tahu Semua Hukum-hukum HAM Ini ada Dan Kita tahu Kenyataannya Di lapangan Implementasinya Demikian Apakah Teman-teman Bisa punya Jawabannya Terjadi Pelanggaran Kita Bisa Baca Sendiri Dan Ini dia Panggilan Bahwa Kita tahu Bahwa Implementasinya Seringkali Tidak sesuai Saya masuk Ke poin Tiga Yang ingin Saya Yang dimintakan Teman-teman Panitia Untuk dibahas Adalah Ketika kita Tadi sudah Membahas Tentang Bentuk-bentuk Hukum HAM Yang ada Dan sudah Diadaptasi Sudah Diakui Oleh Pemerintah Indonesia Dan Juga Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Yang terjadi Di sana Tadi saya Cuma kasih Dua contoh Tentang Pembunuhan Di luar Hukum Dan Rencana Penambangan Yang Baru Akan Dilaksanakan Tapi Prosesnya Sudah Berjalan Yaitu Di Blok Wabudin Tanjaya Saya Nya Kasih Dua contoh Teman-teman Mungkin Bisa Sebutkan Lebih Banyak Lagi Karena Isu Ini Bukan Isu Baru Lalu Bagaimana Itu Semua Terkait Pro Contra Otsus Dan Rencana Pemekaran DOB Saya Akan Bertanya Dua Hal Yang Akhirnya Berharap Bisa Jadi Pancingan Diskusi Kita Setelah Ini Sudah Ada Partisipasi Bermakna Dari Masyarakat Setempat Selaku Masyarakat Adat Yang Punya Sekian Deret Hak Yang Sudah Diakui Negara Teman-teman Bisa Bandingkan Itu Dengan Presentasi Sharing Yang Sudah Disampaikan Bapak Beni Dan Bapak Agus Seperti Tadi Contohnya Apakah MRP Sudah Diajak Berkonsultasi Apakah Partisipasi Bermakna Itu Sudah Ada Dan Yang Berikutnya Adalah Sudah Adakah Padi Atapa Atau Singkatannya Dari Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan Atau Secara Dalam Bahasa Inggris Disebut Free Prior Inform Consent Jadi Ketika Ada Rencana Penambangan Ada Rencana Pembangunan Dan Lain Sebagainya Ini Semua Harus Didapatkan Di Awal Makanya Dibilangnya Prior Di Awal Dan Tanpa Paksaan Dan Itu Berdasarkan Informasi Yang Sejelas Jelasnya Jadi Apakah Itu Semua Sudah Terjadi Atas Dasar Pertanyaan Pertanyaan Inilah Kita Jadi Bisa Berkata Bahwa Pelanggaran HAM Terjadi Di tanah Papua Sayang Sekali Dan Menyedihkan Tapi Iya Itu Terjadi Jadi Ketika Kita Bisa Bilang Bahwa Ayo Kita Bergerak Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Papua Kita Tahu Dasarnya Dan Kita Tahu Kenyataannya Dari Data Data Ini Sehingga Teman-teman Bisa Berpendapat Teman-teman Bisa Mengambil Keputusan Sendiri Mengenai Pro Contra Otsus Ini Bagaimana Situasinya Bagaimana Posisi Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua Dalam Implementasi Otsus 20 Tahun Pertama Dan Sekarang Akan Diperpanjang Dan Dalam Rencana Pemekaran DOB Tadi Sedikit Pancingan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM Itu Sudah Rencana Dari Tahun 2021 Adakah Sekarang Tidak Belum Ada Jadi Teman-teman Bisa Lihat Disinilah Poinnya Tentang Pelanggaran HAM Yang Terjadi Dialami Oleh Kawan-kawan Di Tanah Papua Dalam Implementasi Otsus Dan Rencana Pemekaran DOB Waktu Saya Sudah Habis Tapi Dua Riset Ini Bisa Menjadi Referensi Kawan-kawan Ini Adalah Riset Yang Dikeluarkan Oleh Amnesty Internasional Indonesia Yang Pertama Yang Sebelah Kanan Itu Lebih Dulu Itu Tentang Pembunuhan Dan Impunitas Dari Aparat Keamanan Indonesia Yang Sampai Sekarang Isunya Belum Bisa Selesai Belum Bisa Diusut Tuntas Dan Riset yang Terbaru Adalah Tentang Rencana Pertambangan Penambangan Di Blok Wabu Terima Kasih Kakak Marcel Dari Saya Demikian Terima Kasih Banyak Kak Saskia Yang Kita Minta Untuk Perjelaskan Sangat Luar Biasa Tentu Ini Indikasinya Yang Disampaikan Dari Amnesty Internasional Bahwa Sebenarnya Problem Yang Harus Diharapkan Diselesaikan Oleh Negara Sebagaimana Cita-cita Lahirnya Otonomi Khusus Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Manusia Papua Itu Sendiri Terutama Juga Untuk Penyelesaikan Misalnya Pelanggaran Tentang Pembunuhan Penghilangan Paksa Kemudian Berbagai Pelanggaran Hak Sesi Manusia Sebelum Otonomi Khususus Yang Pertama Itu Lahir Itu Diharapkan Harus Diusut Tuntas Melalui Lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Seperti Mungkin Tadi Disampaikan Oleh Pak Benny Sendiri Misalnya Dengan Komisi Kebenaran Dan Menyangkut Dengan Merview Kembali Sejarah Papua Kemudian Termasuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Sesi Orang Asli Papua Di Masa Lalu Tetapi Kemudian Dalam Perjalanan Panjang Memang Belum Terwujud Bahkan Sangat Ironisnya Seperti Tadi Disampaikan Oleh Kakak Saskia Bahwa Dalam Tahun Terakhir Itu Berimplikasi Ada Pelanggaran Yang diduga Dilakukan oleh Aparat Militer Di Indonesia Sendiri Lalu Kita Lihat Kalau Lebih jauh Kebelakang Lagi Misalnya Wasir Berdara Biak Berdara Paniyai Berdara Wamena Berdara Ini Masih Banyak Yang Sebenarnya Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Kalau Misalnya Kita Kembali Seperti Pak Agus Sampaikan Bahwa Kenapa Kita Harus Sibuk Dengan Pemekaran Coba Kita Lebih Perhatikan Pada Pembangunan Manusia Sendiri Manusia Itulah Kemudian Kalau Kita Hubungkan Dengan Pembicara Terakhir Kemudian Pembicara Kita Dari Yang kedua Itu Menyangkut Dengan Melindungi Manusia Itu Sendiri Karena Bagi Orang Papua Sebagai Generasi Juga Dari Papua Tahu Betul Bahwa Orang Papua Itu Lebih Sejahtera Hidup Tanpa Infrastruktur Infrastruktur Yang Diukur Tingkat Kesejahteraan Bagi Orang Papua Lebih Dari Itu Orang Papua Sejahtera Bebas Kalau Ketika Manusia Itu Sendiri Harus Dilindungi Dari Ke Kejaman Ketakutan Kayak Semacam Model Pengungsian Terjadi Di Intan Jaya Pembunuhan Pembunuhan Yang Terjadi Pegunung Deteran Pegunungan Bahkan Sampai Di Maibrat Semua Ini Masih Masalah Banyak Masalah Sebenarnya Pemerintah Harus Fokus Ke Arah Itu Kalau Kita Menarik Dari Penjelasan Penjelasan Tadi Ini Bahkan Kalau Pemekaran Yang Terjadi Bisa Bisa Saja Kita Menyebut Bahwa Ini Beban Negara Dalam Penyelesaian Berbagai Masalah Di Seluruh Indonesia Karena Lebih Banyak Dana Yang Harus Dikorbankan Oleh Negara Untuk Misalnya Pemekaran Dilakukan Belum Lagi Kita Bicara Tentang Masalah Yang Lain Untuk Ditanggung Jawab Oleh Negara Artinya Jangan Berpikir Soal Pemekaran Harus Di Perhatikan Tentang Manusia Papua Itu Sendiri Untuk Dilindungi Bukan Soal Tentang Bangunan Bangunan Dan Lainnya Mungkin Itu Diskusi Dari Penyampaian Para Pembicara Kita Dan Kita Masuki Lebih Jauh Mungkin Disini Diharapkan Dari Para Peserta Diskusi Publik Dalam Zoom Maupun Dari Yang Sedang Ikuti Di Live Streaming Misalnya Peserta Cukup Lumayan Lebih Dari 100 Ini Dipartisipan Sudah 100 Dan Ada Lagi Yang Tadi Mau Join Tapi Terdampar Karena Ruang Sudah Penuh Semoga Bisa Ikut Di Live Streaming Di Youtube Baik Saya Boleh Mau Tanya Boleh Tanggapi Boleh Masukkan Ini Ruangnya Diskusi Publik Sehingga Saya Buka Ruang Untuk Selanjutnya Sesi Tanya Jawab Atau Saling Menanggapi Silahkan Rains Up Kalau Mau Langsung Berbicara Kalau Tidak Bisa Chat Kepada Para Peserta Yang Ada Silahkan Rains Up Yang Mau Sampaikan Pandangan Menyangkut Dengan Fokus Pada Diskusi Kita Topiknya Tentang Hak Asasi Orang Asli Pemegaraan Daerah Otonomi Baru Silahkan Rains Up Apakah Ada Yang Mau Ingin Sampaikan Silahkan Silahkan Teman-teman Dari Peserta Kalau Ada Silahkan Rains Masih Belum Ada Yang Rains Up Ada Ya Ada Ada Dengan Payose Oke Terima kasih Selamat Fore Buat Kita Semua Bapak Terima kasih Nama saya Gisman Janenga Mahasiswa dari Universitas Kendrawasi Terima kasih Untuk kegiatan ini Telah dilakukan Sangat Bermampat Bagi kami Rakyat Papua Di Masa-masa terakhir ini Terjadi banyak hal Demonstrasi Bahkan Banyak Komplik-komplik Terjadi Terkait Dengan Isu Pelanggaran HAM Isu Pemekaran Dan Otsus Jilid 2 Kami sendiri Aktif Ikut Demo-demo Penolakan Dan Kami perhatikan Dalam Pemekaran Ini Di Lampangan Sendiri itu Tidak ada Aspirasi Untuk Melakukan Atau Membuat Mekaran Baru Bisa Lewat Polom chat Tolong laporkan Ke MJO Atau Di Masalah ini Karena ini Indonesia sendiri Sudah Tidak percaya Terhadap lembaga Indonesia sendiri Bentuk Jadi ini Satu usul Langsaja Untuk langsung Lapor Ke Tingkat Internasional Karena Indonesia Sudah Tidak peduli Lagi Dengan Upaya MRP Yang kedua Untuk Pelanggar HAM Hak Asasi Manusia Ini Jokowi Sendiri Sudah Berjanji Untuk Menyelesaikan Pelanggar HAM Khusus Di Kasus Di Panya Itu Dalam Pidatonya Di Jayapura Waktu Kampanye Politik Beliau Berjanji Untuk Menyelesaikan Tapi Sampai Saat ini Belum Ada Kira-kira Tolong Pemerintah Dalam Hal ini Anggota Merkel Supaya Terhingatkan Dia Untuk Bertanggap Dengan Pengarah HAM Ini Itu Satu Permintaan Yang kedua Yang ketiga Mengenai Kajian-kajian Yang dilakukan Terkait masalah Di Papua Ini Rata-rata Yang ambil Kajian Itu Semua Dari UI Dan UGM Kira-kira Kampus Kampus Yang ada Di Uncendang Unifan Ini Kira-kira Tidak Mampu Untuk Melakukan Kajian Itu Sehingga Yang Melakukan Orang-orang Yang Di luar Dari Jayapura Semua Atau Papua Jadi Seolah-olah Mereka Yang Menyaksikan Dan Merasakan Masalah Sedangkan Uncendang Unifan Ini Sendiri Ada Di Dalam Negeri Yang Menyaksikan Masalah Kalau Boleh Berhentikan UGM Atau UW Untuk Ambil Data-data Atau Bikin Kajian-kajian Di Papua Kami Menyaksikan Yang Buat Unifan Unceng Wajib Karena Yang Saksikan Masalah Adalah Kedua Universitas Ini Terima kasih Untuk Yang Terakhir Kami Melihat Bahwa Dari Segala Dinamika Politik Dan Sosial Yang Terjadi Di Papua Kami Menilai Bahwa Pemerintah Indonesia Atau Jakarta Kura-kura Buta Dan Tulik Terhadap Rakyat Papua Mungkin Barangkali Negara Ini Punya Rencana Jahat Bagi Rakyat Papua Jadi Kami Harap Hal-hal Seperti Ini Tidak Berlanti Lagi Terima Kasih Baik Terima Kasih Kawan Ini Tadi Ada Beberapa Poin Yang Disampaikan Ini Berkaitan Dengan Yang Pertama Mengenai Framing Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Kepada Lembaga MRP Sebagai Representasi Masyarakat Asli Papua Ini Memang Tentu Bahwa Kalau Semacam Paradigma Yang Cukup Sebenarnya Tidak Harus Disampaikan Ini Semakin Bersubur Maka Jelas Bahwa Ini Akan Macam Ada Membangunan Bangunan Narasi Yang Cukup Amoral Untuk Ditanggap Masyarakat Papua Yang Dipercaya Sebagai Lembaga Yang Bisa Seperti Ada Moto Bahwa Selamatkan Manusia Orang Asli Papua Sendiri Dengan Tanah Dan Ini Macam Semacam Kalau Kita Lihat Bisa Saja Bahwa Karena Kerja Dan Fungsi Kerja Dari MRP Ini Justru Menggambarkan Kesungguhan Mereka Untuk Melindungi Sebagai Seperti Moto Ini Menjadi Ambatan Untuk Diakses Oleh Pemerintah Yang Tadi Seperti Mungkin Apakah Pemerintah Punya Niatnya Baik Atau Jahat Apakah Jangan Jahat Sehingga Ter Apa Namanya Terpagari Oleh Kerja Kerja Ini Sehingga Bisa Saja Kemungkinan Menjadi Hambatan Sehingga Memang Ini Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Indonesia Juga Untuk Tidak Harus Memframing Tetapi Juga Harus Posisikan Dalam Upaya Melihat Orang Asli Papa Sendiri Menyangkut Dengan Kemudian Disini Kalau ada Juga Yang Mau Sampaikan Saya Beri Kesempatan Sembari Saya Coba Cek Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Melalui Kolom Chat Silahkan Kalau Ada Yang Sampaikan Disini Oke Bapak Joseph Silahkan Bapak Joseph Silahkan Bapak Ibu Oke Saya Ada Dengan Yosef Silahkan Joseph Yohan Silahkan Terima Kasih Kalau Saya Saya Prinsipnya Begini Daerah Otonom Baru Lebai Tunggu Dulu Kita Tunggu Dulu Dia Akan Mekar Juga Tapi Nanti Kita Urus Dulu Yang Ada Dulu Kita Belum Persiapkan Semua Kita Belum Persiapkan Perdasan Mengatur Tentang Orang Asli Papua Bagaimana Dia Punya Hidup Kedepan Bagaimana Kita Harus Atur Dulu Jangan Kayak Kemarin Kemarin Yang Sudah Sudah Jadi Kita Saya Kalau Saya Prinsip Tidak Boleh Pemekaran Jangan Dulu Nanti Karena Banyak 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 Hal Yang Kita Belum Selesaikan Kemarin Terus Yang Berikut Saya Sedikit Sedikit Ini Karena Saya Lihat Ini Ada Di Lepangan Memang Mereka Demo 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 Ini Kasian Juga Kasian Saya Lihat Mereka Keras Untuk Menolak Pemekaran Makanya Saya Bila Jangan Dulu Kita Mekarkan Dulu Kenapa Saya Bila Jangan Kita Mekarkan Dulu Ini Belum Apa-apa Orang Sudah Masuk Kiri Kanan Jangan Blok Wabu Ini Di Manukwari Saja Di Manukwari Saja Sudah Hampir 200 Exavator Di Sungai Wajori Itu Itu Saja Kita Sudah Bingung Kita Sudah Bingung Mau Atasi Kayak Apa Nah Polisi Tangkap Yang Lain-lain Dia Punya Bos-bos Pada Kabup Semua Kita Minta Pertanggung Jawaban Minta Minta Mereka Sumpah Datang Tanggung Jawab Dia Punya Pekerja-pekerja Yang Ditangkap Sini Ada Di Polda Sampai Sekarang Tidak Ada Satupun Yang Muncul Jadi Saya Harap Kalau Bisa Ini Jangan Dulu Kita Bicara Dulu Kita Bicara Susun Semua Karena Sudah Jadi Kita Harus Atur Perdasi Dan Perdasus Dulu Tentang Recruitment Anggota DPR Anggota DPRK Itu Kita Atur Dulu Kita Sampai Sekarang Saja Belum Telas Nah Apa Yang Tadi Dikatakan Sama Pak Agus Itu Benar Sekali Karena Saya Dengan Pak Agus Itu Yang Susung Waktu Kita Susung Per Apa Revisi Undang 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 21 Menjadi Undang Undang Autos Plos Ya Pak Agus Bilang Itu Benar Sekali Jadi Kita Jangan Dulu Jangan Kita Ikut Ini Dulu Saya Sepakat Adek-adek Mahasiswa Yang Demo Demo Menolak Benar Sekali Itu Kita Harus Dukung Jadi Kalau Kita Mau Lihat Dari Kita Punya APBD Saja Ini Sudah Dikasih Tapi Saya Kemarin Ikut Musrembang Musrembang Autos Itu Mada Kita Buat Pemerintah Daerah Juga Tidak Tahu Mau Buat Apa Ya Terus Pendatangan Orang Asli Papua Itu Belum Jelas Bagaimana Kita Mau Bikin Dia Punya Regulasi Bagaimana Kita Mau Bikin Dia Punya Program Untuk Orang Asli Papua Tidak Jelas Semua Jadi Saya Harap Kita Tunggu Dulu Jangan Kita Terlalu Buru Kita Minta Pemerintah Kita Tunggu Dulu Semua Itu Saja Saya Mau Sampaikan Bahwa Terima Kasih Ada 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 Yang Di Lapangan Yang Kerja Terima Kasih Sekali Saya Karena Saya Lihat Ini Sampai Sekarang Pemerintah Tidak Serius Untuk Tangani Masalah Masalah HAM Contoh Contoh Kasus Saja Di Wondama Kasus Wondama Berdarah Saya Salah Satu Yang Datang Waktu Kita Kami Musyawara Anak Wondama Terus Saya Diminta Untuk Datang Ketemu Dengan Kita Punya Sudara-sudara Sudara-sudara Yang Bertikai Dengan Bremob Mereka Saya Masuk Kesana Ketemu Mereka Dan Saya Minta Kamu Pulang Kembali Yang Kamu Mau Mari Turun Mereka Bersikras Memang Itu Salah Satu Yang Harus Kita Itu Masalahnya Saya Pele Saja Gara-gara Saya Punya Sudara Yang Mau Mau Kedari Mau Kampungnya Dia Minta Minta Uang Bensin Saja Itu Tidak Dikasih Langsung Dihajar Sampai Mati Itu Gara-gara Itu Saja Jadi Kita Jangan Terlaluin Kita Atur Semua Dulu Kita Atur Supaya Semuanya Baik Kalau Mau Kita Mau Kedepannya Baik Mari Kita Minta Kepada Pemerintah Untuk Kita Atur Semua Dulu Dan Recruitment Yang Recruitment Untuk Anggota DPR Kita Sudah Harus Minta MRP Harus Tegas Disitu MRP Tegas Bahwa Kami Dewan Adat Sudah Minta 85% Orang Asli Papua 15% Silahkan Itu Yang Untung DPR Kalau Yang Pengangkatan Itu Yang Kita Dulu Harus Atur Baik Baik Supaya Tidak Saling Ini Jadi Itu Adik-adik Saya pikir Itu Yang Saya Sampaikan Saya Terima Kasih Untuk Adik-adik Yang Menolak Terima Kasih Saya Apa Yang Pak Agus Itu Bilang Saya Sangat Mendukung Dengan Ibu Saskia Tadi Itu Sangat Mendukung Sekali Terima Kasih Ada Ini Mungkin Banyak Jadilah Yang lain Kita Kasih Kesempatan Dengan Yang Lain Terima 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 Kasih Bapak Yosef Ini Apa Disampaikan Pak Yosef Ini Paling Penting Dalam Pengusungan Keberlanjutan Otus Pemegaran Dari Otonomi Baru Untuk Pastian Proteksi Terhadap Orang Asli Papua Bahkan Kemudian Perlindungan Dan Pemberdayaan Sejaunikan Memang Bukan Rahasia Publik Bahwa Ini Ada Kelalaian Terhadap Orang Asli Papua Tidak Ada Perkurutan Yang Jelas Untuk Memposisikan Orang Papua Sebagai Orang Orang Yang Subyek Dalam Berbagai Kebijakan Kebijakan Pembangunan Di Papua Termasuk Perlindungan Terhadap Kekerasan Dan Pembunuhan Yang Semakin Masif Dan Terus Subur Sampai Hari Ini Dan Tanpa Ada Penyelesaian Jelas Dari Pemerintah Indonesia Sendiri Bahkan Terindikasi Adanya Impunitas Yang Masih Subur Baik Saya Akan Coba Lihat Pertanyaan Di Kolom Chat Di Zoom Tadi Ada Beberapa Yang Ada Sempat Ini Ada Rainsab Juga Ini Biar Saya Coba Lihat Yang Rainsab Ini Yoni DGI Amnesty AIM Silahkan Dari Yoni Nanti Sebentar Tunggu Dari Jon F Kapter Dari Uncen Silahkan Yoni Sebelum Saya Masuk Ke Chat Silahkan On mic Lalu Apakah Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kalau ada Sampaikan Silahkan Baik Terima kasih Atas Waktu Yang Diberikan Atau Kesimpati Yang Diberikan Pada Saya Terima Kasih Materi Yang Sudah Menjelaskan Sesuai Data Riset Dari Amnesty Internasional Bahkan Dari Ada Bapak Beni Beni Sueni Dan Ada Bapak Dari Yang Berisien Soal Indeks Pembangunan Manusia Sendiri Di Papua Saya Disini Mau Tidak Meminta Pertanyaan Dan Juga Ngeparkan Tentang Materi Asil Musya Saya Tapi Saya Disini Melihat Perkembangan Sejarah Aneksasi Papua Dalam Indonesia Dan Juga Melihat Beberapa Sejarah Yang Tidak Melibatkan Orang Papua Itu Sendiri Dalam Sejarah Perjanjian New York Linggar Jati Perjanjian Roma Itu Tidak Melibatkan Orang Papua Dan Juga Yang Terjadi Aneksasi Yang Aneksasi Terjadi Aneksasi Orang Papua Masuk Ke Dalam Indonesia Ini Sangat Kejam Sekejam Dalam Hal Hanya Si Wenang Wenang Mengambil Kekayaan Dan Juga Dengan Implementasi Operasi Militer Juga Ini Yang Yang Sekarang Terjadi Otonomi Khusus Dan Yang Anak Dirinya Membuka Pemekaran Daerah Otonomi Baru Dan Sebagainya Ini Turunan Dari Aneksasi Papua Itu Sendiri Yang Sekarang Terjadi Dari Kompleksivitas Masyarakat Di Papua Dari Akar Rumput Sudah Menolak Karena Implementasi Undang-Undang Sendiri Sudah Tidak Sesuai Sudah 20 Tahun Saya Dilahirkan Sudah Besar Sudah Berkomis Ini Sudah 20 Tahun Lebih Saya Melihat Sejarah Sejarah Masa Kecil Saya Yang Sedang Berjalan Sedang Implementasi Otonomi Khusus Tidak Berkembang Sesuai Dengan Isi Isi Dari Otonomi Khusus Jadi Yang Saya Maksud Ini Petisi Petisi Atau Penolakan Yang Disampaikan Atau Diaspirasikan Dari Masyarakat Itu Harus Terbuka Terhadap Pemerintah Pusat Kalau Hal ini MRP Sudah Menangani Persoalan Ini MRP Harus Memberikan Suara Rakyat Yang Menonat Itu Pusat Itu Yang Harus Jelas Harus Jelas Dalam Hal Isi Hatinya Itu Tepat Tidak Menyembuh Tidak Apa Tidak Sembun Tidak Dirahasiakan Untuk Sewenang Wenang Disakan Tidak Sewenang Wenang Untuk Revisi Dan Juga Program Revisi Ini Kami Yang Beberapa Mahasiswa Ini Kami Bingu Ini Memang Dimainkan Dari Elit Elit Atau Orang Orang Dari Intelijen Mana Jadi Saya Mempertegas Kepada MPR Bahwa Suara Suara Dari Rakyat Bahkan Mahasiswa Dari Beberapa Ini Perlu Memberikan Data Itu Kepada Pemerintah Itu Dengan Jelas Sesuai Dengan Petisi Petisi Aspirasi Rakyat Mungkin Itu Yang Saya Bisa Masukkan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Kurang Kata Yang Tidak Berkenan Di Adapan Para Pemirsa Maupun Para Anggota Yang Ikut Dalam Diskusi Pada Kali Ini Terima Kasih Waktu Dan Kesempatan Saya Kembalikan Kepada Ngerata Terima Kasih Untuk Kenyampaian Saya Pikir Apa Yang Disampaikan John Ini Memang Didasari Kalau Isu-isu Sekarang Tidak Pernah Leput Dari Mengajak Kita Untuk Melihat Tentang Masa Lalu Tentang Sejarah Bahkan Termasuk Permusan Otonomi Khusus Pertama Termasuk Lahir Dari Oleh Karena Adanya Sejarah Dengan Ini Saya Ada Lihat Beberapa Pertanyaan Disini Ada Rainsab Juga Masih Ada Empat Tetapi Banyak Juga Ada Pertanyaan Yang Saya Lihat Di Cukup Lumayan Tapi Saya Coba Rangkul Ada Berkaitan Dengan Pertanyaan Yang Menyangkut Sikap MRP Mengenai Kebijakan Daerah Otonomi Baru Yang Sementara Ini Sedang Berjuang Apabila Kemudian Pemerintah Indonesia Masih Tidak Memperhatikan Apa Perjuangan Dari MRP Dalam Rangka Untuk Memperjuangkan Inspirasi Yang Merupakan Yang Menjawab Seperti Apa Yang Diambil Dari Pertanyaan Di Kolom Chat Kemudian Apakah Ada Halo Yang Sedang Ribut-ribut Coba Kasih Taufkan Itu Mikropon Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Ini Apakah Ada Perhatian Juga Dari MRP Mengenai Isu-isu Tentang Penelakan Penelakan Pencabutan Kemeka Keberlanjutan Oton Mungkin Itu Yang Ada Pertanyaan Saya Coba Rangkul Ada Beberapa Yang Disampaikan Di Dalam Kolom Chat Tadi Silahkan Bapak Beni Kalau Teman-teman Yang Lain Mungkin Ini Sudah Menunjukkan Terakhir Seberannya Masih Banyak Yang Terbicara Tapi Terima Kasih Kepada Bapak Beni Silahkan Ya Baik Terima Kasih Untuk Adik Marcelino Sebagai Moderator Dan Johnny Johnny D.G. D.G. Dari Amnesty Chapter Universitas Tindrawasi Yang Pertama Terkait Dengan Pencabutan Otsus MRP Bersikap Bahwa Kita Perlu Melakukan Uji Material Ke Mahkamah Konstitusi Dan Saat Ini Sudah Lebih Kurang Ada Sembilan Kali Sidang Nah Besok Itu Tanggal 17 Ada Sidang Lagi Yang Mendengarkan Keterangan Ahli Dari Presiden Dan DPR Nah Kami Perkirakan Bahwa Sekitar Bulan Depan Bulan Juni Akan Ada Keputusan Terkait Ada Sembilan Materi Yang Kita Uji Materialkan Di Mahkamah Konstitusi Sehingga Diharapkan Ini Perubahan Kedua Dari Otsus Ini Lebih Memberikan Impact Bagi Orang Asli Papua Nah Kita Juga Tentu Mempertanyakan Mengenai Implementasi Otsus Yang Sudah 20 Tahun Ini Kan Belum Direalisasi Dengan Baik Oleh Karena Itu Memang Kalau Kita Lihat 19 Pasal Yang Ada Dalam Undang 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 Otsus Yang Perubahan Kedua Ini Sesungguhnya Tidak Menjawab Atau Tidak Men-address Empat Roads Problem Atau Empat Akar Masalah Sebagaimana Hasil Penelitian Roadmap Lipi Yang Pertama Adalah Mengenai Sejarah Integrasi Papua Kedalam NKRI Yang Kedua Diskriminasi Dan Marginalisasi Orang Asli Papua Yang Ketiga Pelanggaran HAM Dan Yang Keempat Kegagalan Pembangunan Nah Justru Kehadiran Undang-Undang Otsus Ini Dalam Rangka Menyelesaikan Proses Pelanggaran HAM Yang Terjadi Nah Tadi Mbak Saskia Sudah Jelaskan Bahwa Masih Banyak Kasus-kasus HAM Yang Di Waiting List Dan Belum Terselesaikan Dengan Baik Dan Saya Pikir Ini Menjadi Pekerjaan Rumah Kita Bersama Dari Pemerintah Jadi Undang-Undang Otsus Nah Tadi Johnny DG Yang Menyampaikan Mengenai Proses Aneksasi Indonesia Kepada Papua Nah Ini Harus Kita Luruskan Sejarahnya Karena Secara Turun Temurun Dari Orang Pua Ke Anak-anak Ke Cucu-cucu Sudah Dijelaskan Prosesnya Gitu Bahwa Ada Bagaimana Proses Integrasi Papua Kedalam NKRI Yang Dimulai Di 1 Desember 1962 Sampai Kemudian Act of Great Choice Pada Tahun 1969 Dengan Adanya Otonomi Sampai Kemudian Lahirnya Otonomi Yang Diawali Dengan Pada Tanggal 26 Februari 1999 Tim 100 Yang Dipimpin Oleh Tom Benal Menghadap Kepada Presiden Habibi Untuk Minta Merdeka Tapi Kemudian Habibi Sampaikan Bahwa Kalian Ulang Dan Renungkan Nah Ini Cikal Bakal Kemudian Akhirnya Undang-Undang Otsus Tahun 2021 Nah Kemudian Pada Tahun 2000 Presiden Gus Dur Apa Namanya Membuat Robosan Dengan Menggunakan Nama Irian Jaya Ke Papua Lalu Mengizinkan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Nah Ini Sebenarnya Harusnya Diakomodir Bahwa Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Simbol Dan Lampang Negara Ya Kenapa Tidak Dikasih Bendera Bintang Kejora Nah Ini Sudah Kita Usulkan Tapi Kemudian Ditolak Kemendagri Dan Yang Tadi Pak Auri Sampaikan Kita Sudah Buat Perdasus DPRP Kalau MRP Kan Tidak Buat Perdasus MRP Hanya Memberikan Pertimbangan Jadi DPRP Dan Gubernur Buat Perdasus Dikirim Ke MRP MRP Memberikan Pertimbangan Ada Perdasus Tentang Partai Lokal Ada Perdasus Tentang Orang Asli Papua Ada Perdasus Tentang Miras Itu MRP Sudah Memberikan Pertimbangan Tapi Kemudian Dikirim Kemendagri Kemendagri Membredel Itu Kemendagri Tidak Kijinkan Dan Sudah Empat Tahun Tertinggal Di Kemendagri Jadi Kalau Bicara Mengenai Turunan Dari Undang Undang Otsus Pemerintah Jakarta Sendiri Yang Menghambat Kita Ini Mau Apa Kita Sudah Suarakan Terkait Dengan Evaluasi Otsus MRP Sudah Tiga Kali Melakukan RDP Pada Tahun 2013 2015 Dan Terakhir Tahun 2019 Itu Dihadang Oleh Aparat Pemerintah Aparat TNI Polri Menghadang Kita Punya Pelaksanaan RDP Di Wilayah Wilayah Di Lima Wilayah Adat Oleh Karena Itu Memang Kalau Kita MRP Sebagai Lembaga Perwakilan Orang Asli Papua Sesungguhnya Ingin Membawa Orang Aspirasi Orang Asli Papua Yang Kita Ini Bukunya Ini Buku yang Tebal Ini Buku RDP Kita Sudah Keluarkan Hampir 17 Buku Dan Ini Buku RDP Yang 2019 Kemarin Ini Tebal Luar Biasa Nah Itu Berisi Berbagai Kuesen Yang Kita Kirim Ke Toko Ada Toko Agama Toko Perempuan Untuk Mengisi Apakah Apa Penilaian Mereka Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otsus Selama 20 Tahun Nah Kemudian Apa Kira-kira Pilihan Kedepan Bagaimana Otsus Nah Banyak Juga Masyarakat Menyampaikan Kita Menolak Otsus Kita Memilih Referendum Nah Mungkin Ini Yang Dicurigai Oleh Aparat Keamanan Lalu Kemudian Mengambat Pelaksanaan RDP Dari Yang Diselantarakan MRP Di Titik-titik Di Lima Wili Namun Bagi MRP Bahwa Kita Sebagai Lembaga Perwakilan Orang Asli Papua Ingin Menampung Aspirasi Orang Asli Papua Mau Dia Teriak Merdeka Mau Teriak Referendum Ya Itu Aspirasi Dari Orang Asli Papua Dan Kita Teruskan Kita Wajib Meneruskan KDPRP Bersama DPRP Kita Sampaikan Ke Pemerintah KDPRRI 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 Pusat Kepresiden Jokowi Jokowi Juga Jangan Telinga Tipis Ya Mengapa Orang Sampai Sekarang Masih Teriak Merdeka Teriak Referendum Apa Masalahnya Itulah Yang Harus Dianalisa Bukan Kemudian Dilakukan Tindakan Represif Terhadap Apa Namanya Aspirasi Aspirasi Yang Disampaikan Oleh Kelompok Kelompok Ini Nah Kemudian Terkait Dengan Penolakan DOB Ini Penolakan DOB Ini kan Bagian Dari Materi Pengujian Kita Di MK Jadi Kita Ingin Dikembalikan Kepada Kewenangan Rakyat Papua Karena Ada Dalam Pengaturan Undang Undang Otsus Sehingga Kita Harapkan Sembilan Hakim Di Mahkamah Konstitusi Yang Berjiwa Negarawan Kiranya Dapat Respons Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dan Mengembalikan Ini Kepada Rakyat Papua Melalui Majelis Rakyat Papua Nah Ini Yang Saya Pikir Apa Namanya Kita Terus Suarakan Saya Pikir Adik-adik Di Amnesty Internasional Di Chapter Unipa Chapter Uncen Di Air Langga Juga Di Amnesty Indonesia Saya Pikir Sangat Baik Dengan Diskusi Ini Kita Suarakan Sama-sama Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Kalau Menurut Kita Ya Perlu Kita Kaji Bersama-sama Mengenai DOB Apa Impact-nya Bagi Orang Masih Papua Jangan Kita Terburu-buru Ini Kan Terkesan Pemerintah Jokowi Dan DPRR ini Terburu-buru Dalam Setelah Revisi Otsus Yang Kedua Sekarang Terburu-buru Untuk Mengeluarkan RUU Terhadap Terhadap Tiga Provinsi Yang Baru Tanpa Analisa Yang Jelas Dan Saya Pikir Adik-adik Yang Melakukan Demo Ya Wajar-wajar Aja Gitu Karena Ini Jadi Pertanyaan Kita Kemudian Ya Saya Pikir Kalau Saya Tadi Siapkan Apa Ini Mungkin Materinya Kita Bisa Lihat Gitu Bagaimana Komposisinya Nah Saya Coba Adik Marcelino Ini Kalau Kita Bicara Otsus Dari segi Dana Memang Di Undang-Undang Otsus Perubahan Kedua Ini Terjadi Kenaikan 0,25% Jadi Sekarang Dana Otsus Itu Bersumber Dari 2,025% Dari Dana Alokasi Umum Nah Saat Ini Untuk Tahun 2002 Contohnya Itu Ada 8 Triliun 8 Triliun Kalau Kita Contohkan Kemudian Ada Tiga Pembentukan DOB Baru Jadi Berarti 5 Berarti Ada 5 Provinsi 8 Triliun Dibagi 5 Provinsi Kalau Rata-rata Itu Berarti Di dalam Satu Provinsi Yang Dapat 1,6 Triliun Nah Kemudian Komposisinya Bukan Seperti Yang Lalu-Lalu Sekarang Dibagi Ada Spesifik 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 Grand Itu 1,025% Dan Block Grand 1% Jadi Kalau Kita Lihat 1,6% 1,6 Triliun Itu Yang Sampai Ke Provinsi Itu Hanya Kurang Lebih 800 Miliar Itu Yang Nanti Dikelolo Provinsi Sedangkan Mungkin 700 Miliaran Dikelolo oleh Jakarta Dan Diatur Berasakan Program-program Kerja Justru Dengan Pemekaran Ini Dana Otsus Berkurang 800 Miliar Itu Dibagi Lagi Dengan Belanja Aparatur Dan sebagainya Mau apa Nah Ini Yang Saya Pikir Sebaiknya Kita Apa Namanya Pending Nah Kemudian Ada Ada Juga Pertanyaan Dari Beberapa Orang Bahwa Kenapa MRP Tidak Menyuarakan Dukungan Terhadap DOB Ya Ini Aspirasi Dari Masyarakat Tidak Pernah Masuk Dan Kemudian DOB Ini Kan Masih Moratorium Oleh Karena Itu Saya Pikir Kita Harus Kembali Lagi Untuk Mengkaji Bagaimana Hal Ini Dapat Dilakukan Dengan Baik Dengan Adanya Aspirasi Dari Adik-adik Sekalian Dan Juga Tadi Adik Dan Nengga Sampaikan Mengenai Jokowi Pernah Kampanye Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Nah Ini Yang Saya Pikir Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Gitu Nah Oleh karena Itu Kita Harapkan Ya Dengan Aksi-Aksi Yang kita Lakukan Dengan Proses Konstitusional Yang dilakukan MRP Di Mahkamah Konstitusi Ini dapat Dijawab Di respons Dengan Baik Sehingga Apa namanya Prosesnya Semua proses Undang-Undang Otsus Mampun Mengenai DOB Ini Dikembalikan Kepada Rakyat Papua Saya Pikir Itu Tanggapan Saya Adik Marcelino Terima kasih Bapak Ini Memang Betul Bahwa Ada Memang Sejauh ini Pemerintah Belum Sebenarnya Seharuskan Seharuskan Atau Kedepankan Untuk Diprioritaskan Persoalan-persoalan Yang harus diselesaikan Misalnya Menyangkut Dengan Tadi Bagaimana Perlurusan Sejarah Kemudian Bagaimana Dengan Proses Penyelesaian Pelanggaran-pelanggaran HAM Kemudian Berlanjutan Ada Semacam Sebelum Atau Setelah Sesudah Keberlanjutan Otsus Yang pertama Dengan Kemudian Ada Gerakan-gerakan Mungkin Masa lalu Yang Dimana Orang Papua Memkontra Terhadap Kebijakan Otsus Menyangkut Dengan Otsus Yang pertama Kemudian Kalau Kita Sandingkan Dengan Situasi Kontemporer Mengenai Keberlanjutan Otsus Kemudian Ada Pemerintah Buru-buru Merekan Atau Merencanakan Kementaraan-kementara Kementara Seperti yang disampaikan Dana Dialokasikan Kalau Dibagi Dalam Beberapa Kementaraan Sudah Direncanakan Apalagi Dana Itu Dibagikan Ke setiap Provinsi Negara Sendiri Sudah Menghendaki Ada Beberapa Kebijakan Khusus Yang Dikhususkan Untuk Orang Asli Papua Misalnya Pembiayaan Dalam Pendidikan Kesehatan Dan Ekonomi Rakyat Dan Infrastruktur Ini Saja Masih Pertimbangan Bahwa Kemungkinan Ini Dananya Cukup Minim Ketimbang Kalau Misalnya Kita Melihat Kebawah Otonomi Khusus Yang Masih Saja Bisa Bilang Dalam Satu Provinsi Saja Tadi Seperti Potret Yang disampaikan Oleh Pak Agus Itu kan Dalam Satu Tahun Terakhir Belum Lagi Seperti Pandangan Dia Soal Implementasi Oton Itu Saja Masih Terlihat Sangat Jauh Dari Cita Cita Apalagi Besok Dana Kurang Ini Kemungkinan Dana Yang Diharapkan Dari Berbagai Pemekaran Itu Paling Banyak Adalah Tentang Eksplorasi Sumber Daya Alam Yang Sumber Pendapatan Negara Kemudian Kita Satu Sisi Menjadi Mungkin Inkan Bagi Negara Tapi Satu Sisinya Masyarakat Asli Seperti Sekarang Intan Jaya Yang Berencana Eksplorasi Mengungsi Kemana-mana Ini Kemungkinan Bisa Terjadi Seperti Yang Sekarang Terpotret Sudah Ada Perusahaan 240-an Yang Kemarin Disampaikan Dalam Satu Data Kenerti Sisi Terded Di Merauke Yang Hari Salah Satunya Korindo Termasuk Perusahaan Di Sini Artinya Ini Menjadi Lahan Bik Sementara Orang Papua Akan Kemana Untuk Hidup Boleh Saja Pemerintah Mengklaim Bahwa Mungkin dari pendapatan perusahaan itu akan menjadi pendapatan bagi pemerintah tapi apakah jaminan bagi masyarakat ada disempat, ini semua menjadi problem yang semakin tumpang sini, bahkan semakin menuju pada komplikasi yang sangat rumus sekali untuk diselesaikan mungkin itu, kemudian sebenarnya kita masih ada banyak institusi yang harus kita lanjutkan tapi karena waktu yang sudah terlalu kalau kita hitung, tadi mulai dari jam 3 lewat setengah 4 ya, sampai sekarang jaminan melewati cukup lama institusi yang paling lama dari semua institusi ini terima kasih sekali, mungkin mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang ada, pasti kita akan buka ruang-ruang di lain kesempatan amnesti UNIPA, amnesti UNCHEN, bahkan organisasi teman-teman dan amnesti luar, termasuk organisasi BEM yang ada, kita tetap akan kolaborasi untuk buka-buka ruang seperti begini, teman-teman siap-siap saja untuk kita sama-sama membicarakan tentang hak-hak orang asli Papua di tanah Papua mungkin untuk mengakhiri ini saya beri kesempatan kepada para pembicara dari Majelis Raya Papua Bapak Beni untuk meng-closing statement pertama kepada Bapak, 5 menit ke depan saya persilakan iya, terima kasih adik Marcelino dan adik-adik serta peserta dari diskusi publik di Zoom Meeting ini otonomi khusus adalah satu jalan untuk menghindari disintegrasi Papua dari negara dan itu daerah otonomi khusus Papua harus mendapatkan pengakuan konstitusional dari negara yang didasarkan pada prinsip pemerintahan sendiri yang derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia untuk itu perlu kita lakukan rekonstruksi terhadap undang-undang khusus perubahan kedua sesuai aspirasi dan harapan masyarakat orang asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan juga Majelis Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta penundaan pemekaran atau pembentukan DOB sampai keputusan uji material MRP di MK atau penundaan sampai dengan pemilu tahun 2024 Tuhan memberkati kita terima kasih untuk diundangnya kami dalam diskusi publik ini Shalom, selamat sore, Tuhan berkati Baik, terima kasih Bapak dan selanjutnya saya juga berikan kesempatan kepada Amnesty International kepada Kabupaten Rakyat Papua untuk mengkulaukan statement Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya dalam diskusi ini saya lihat teman-teman semua bahkan masih banyak yang harus menunggu di waiting room tadi dan kami di Amnesty Indonesia kami yang hanya berkantor di Jakarta tapi kita ikutan bangga sama teman-teman aktivis yang ada lima chapter dari lima kampus teman-teman bisa dan grup aksi teman-teman bisa kerjasama untuk mengangkat isu ini yang di mana-mana orang ribut angkat suara tapi sebenarnya apakah tahu jelas masalahnya di mana tadi seperti Bapak Beni sampaikan apakah otonomi khusus itu menjawab empat akar masalah konflik yang disampaikan di penelitian Papua Roadmap yang dikeluarkan LIPI itu dan lain sebagainya ketika kita menolak ketika kita minta pemerintah untuk menunda kita juga sebagai aktivis harus punya dasar bicara kita harus tahu dulu hukum internasionalnya apa kita harus tahu dulu hukum dan dasar-dasar perundangan yang diakui diratifikasi pemerintah Indonesia jadi ketika kita bicara kita bisa bicara dengan tepat dan kita bisa ajak lebih banyak orang lagi untuk bersuara terima kasih untuk semuanya yang sudah bicara saya izin tadi Bapak Beni sudah sampaikan beberapa hal dan Bapak Agus juga sudah buatkan materi dan data-data yang sangat penting tentang IPM dan tadi presentasi yang saya bawakan itu juga tersedia untuk teman-teman mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk kawan-kawan semua yang hadir di sini atau yang tadi sudah keluar untuk jangan lupa mengisi daftar hadir sehingga nanti dari data alamat email kita bisa kasih lagi data-data yang kita sampaikan tadi saya tunggu kolaborasi dan kerjasama yang lebih luas lagi baik itu di Manokwarika ada nih kawan-kawan tadi ada yang kuliah di Palangkaraya ada yang di Semarang dan di Surabaya di Jakarta, Tangerang di mana-mana ini kita ketemu di sini dan kita sama-sama peduli isu yang sama jadi saya tunggu kerjasama berikutnya dan salam hormat dari saya pribadi dan mewakili kantor amnesti untuk Bapak Beni Bapak Yosef Pak Agus perwakilan akademisi dan teman-teman semua yang hadir terima kasih terima kasih Kakak Saskia dan saya mengakhiri diskusi ini sebagai moderator Marcelino Wigopriye Koordinator Kapter Amnesti di Universitas Papua saya menyampaikan berganda terima kasih mewakili kawan-kawan kolaborasi dalam diskusi ini kepada Bapak Beni yang sudah berkenaan hadir Kakak Saskia juga kepada Bapak Agus Muleh tentu ini menjadi semoga saja awal dari perjumpaan kita selanjutnya di diskusi-diskusi lain silahkan tunggu Bapak Beni kita mungkin akan undang lagi di diskusi-diskusi selanjutnya dan begitu juga kepada Bapak Agus dan Kakak Saskia juga kepada rekan-rekan semua peserta yang sudah berkenaan hadir saya tidak menyebabkan saya menyebabkan lebih dari 100 ada juga yang sedang menonton di channel di Youtube live streaming terima kasih untuk semua kehadiran semoga kesempatan ini dapat menjadi hak asasi manusia orang asli Bapak dalam implementasi OCUS dan rencana pemikiran daerah autonomi baru di tanah Bapak demikian saya menyampaikan permohonan maaf akhirnya bila ada hal-hal yang kurang berkenaan dalam diskusi ini saya kembali kembali kemen akhiri kemen salam untuk kemanusiaan wah 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 terima kasih saya kembalikan kesempatan kepada Pak MC baik terima kasih terima kasih yang cukup tentunya disini koin-koin yang saya ada rangkum bahwa rencana pemikiran daerah autonomi baru ini sangat berdampak pada banyak hal salah satunya yang sudah disampaikan oleh Bapak ketika pemikiran ini terjadi pasti ada ketimpangan pembangunan IPM-nya kemudian yang berikutnya adalah dari MPRP bahwa pemikiran itu harus lebih melihat beberapa aspek yang juga penting sehingga dalam proses sehingga dalam prosesnya tidak terkesan buru-buru dan tentunya apa yang dilakukan oleh Pak Berita hari ini memang sudah terkesan bahwa ini secara baik sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dokter Agus Rianto juga mendukung bahwa sebetulnya dari aspek regulasi juga menjadi hal yang sangat berpasalah karena hari ini kalau aspek regulasinya tidak diatur kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh bahwa dalam sebenarnya sehingga kita mengingat hari ini bahwa ketika rencana pembakaran daerah otonomi baru itu direncanakan kemudian ada masyarakat sivil dan juga mahasiswa yang berjalan untuk menyampaikan aspirasinya terus saja mereka itu dihadapi dengan sangat represif dengan penggunaan kekuatan militer dengan jumlah yang besar sehingga terkesan bahwa negara itu lupa dan mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjamin harga kursus manusia nah tentunya disini kami juga sedikit mengumumkan bahwa setelah kegiatan ini kami akan melakukan membuat press release dan juga kami mengajak teman-teman semua untuk mengisi petisi piana perempuan disini tambang di Intan Jaya harapannya teman-teman yang berhadir dalam kegiatan diskusi ini bisa membantu membantu dan menyuarakan khas-khasis manusia teman-teman bahwa tak terasa kita sudah menghabiskan beberapa agenda mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara penghujung acara sehingga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan diskusi kita pada sore hingga menjelang malam hari ini tentunya ada banyak hal yang kita dapat ada banyak ilmu dan juga banyak manfaat yang kita dapat pada diskusi kita pada sore hari ini kemudian kami dari Aditya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan juga diskusi-diskusi yang sangat menarik untuk Kasa Sekia terima kasih banyak sudah hadir dan berpartisipasi sehat selalu kemudian Bapak Beni terima kasih perwakilan dari Penjelis Rakyat Papua yang juga telah hadir dan juga memberikan materinya sangat luar biasa sekali terima kasih Bapak sehat selalu dan juga Bapak Agus Rianto tapi tadi Bapak sampaikan bahwa ada agenda lain yang kita berkata setelah Bapak terima kasih mengikuti diskusi kita sampai dengan selesai dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman Panitia yang telah menjalankan kegiatan diskusi ini teman-teman chapter Amnesty Universitas Papua teman-teman chapter Amnesty Universitas Erlangga teman-teman chapter UIN Jakarta teman-teman dari grup aksi dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendrawasi teman-teman kami dari Panitia Penyelenggara Kegiatan Diskusi ini kami memohon maaf jika dalam kegiatan diskusi ini ada banyak hal-hal yang masih kurang ada banyak salah dan kata yang kami ucapkan entah itu sengaja maupun tidak sengaja kami mohon maaf yang sebesarnya yang salah itu datang dari kami secara pribadi dan yang benar datang dari Tuhan Yang Maha Puasa akhir kata Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam Sejahtera Selamat sore menjelang malam teman-teman semua sampai jumpa lagi pada diskusi kami yang akan datang tentunya sebelum teman-teman izin teman-teman sebelum meninggalkan ruang Zoom kita foto bersama dulu untuk itu teman-teman bisa on-camp kita foto bersama dulu untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hingga menjelang malam hari ini oke teman-teman operatur siap kita foto bersama dulu oke terima kasih Kak Ija mungkin aku ambil alih untuk teman-teman yang mau masih ditunggu oke nanti hitung ya Kak oke sebentar ini masih ada slide satu ya 3 2 1 oke ulang sekali lagi 3 2 1 oke slide selanjutnya 3 2 1 oke slide kedua masih lagi 3 2 1 oke oke udah selesai saya kembalikan lagi ke Kak Ija terima kasih teman-teman oke teman-teman semua terima kasih banyak telah hadir dan ikuti diskusi kami teman-teman yang di Youtube juga terima kasih banyak sehat selalu dan tetap salam kompak sampai jumpa lagi di diskusi yang kami akan datang terima kasih teman-teman semua terima kasih Pak Benny oke terima kasih banyak sampai bertemu di diskusi lain terima kasih Pak Benny terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih